Timnas Indonesia tak serius, Vietnam yakin juara piala AFF U23-2023 Timnas Indonesia U23 dianggap tak serius pada piala AFF U23-2023 Kondisi ini membuat publik Vietnam yakin timnasnya bisa kembali juara Timnas Vietnam U23 datang ke piala AFF U23 tahun ini dengan status juara bertahan Tahun lalu di Kamboja, tim muda bintang emas kampiun usai melibas Thailand 1-0 di final Kala itu, Indonesia absen karena sejumlah pemain terjangkit COVID-19 Pada edisi kali ini, Vietnam optimistis mampu mempertahankan gelar Alasannya, dua pesaing utama, yakni Indonesia dan Thailand, tidak serius dalam mempersiapkan tim Pada ajang tersebut, grup A di situan rumah Thailand, Kamboja, Brunei Darussalam, dan Myanmar Grup B dihuni Indonesia bersama Malaysia dan Timor Leste Sedangkan grup C ditempati Vietnam, Filipina, dan Laos Hanya juara grup dan satu runner-up terbaik yang lolos ke semifinal Jelang ajang tersebut, Vietnam menilai timnas Indonesia U23 tak serius melakukan persiapan Ini karena, pelatih timnas Indonesia Sintae Yong baru akan melakukan pemusatan latihan pada Selasa Tanggal 8 Agustus tahun 2023, besok Jadwal tersebut sangat mepet Arsitek asal Korea Selatan itu praktis hanya punya waktu 10 hari untuk mempersiapkan timnya Sebelum laga perdana Indonesia PS Malaysia di Rayong Provins Stadium Jumat tanggal 18 Agustus tahun 2023 Di laga kedua, Garuda muda akan meladeni timnas Timor Leste U23 Minggu tanggal 20 Agustus tahun 2023 Selain itu, ada kekhawatiran pelatih Sintae Yong berisiko kehilangan beberapa pilar Karena klub-klub tidak sepakat melepas pemainnya Tulis media Vietnam, Soha, Senin tanggal 7 Agustus tahun 2023 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton